Orang tua dan sanak saudara Mahmudi warga Desa Kadireco, Desa Kadipaten, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali ini menangis sedih karena Mahmudi bersama istrinya, Ayu, Mariana, Oktavia, dan dua anaknya, Silvia, Audi, Pratiwi, serta Mahesa, Kurniawan baru saja meninggal dunia. Diduga keempatnya meninggal karena keracunan gas buang jenset di rumah kontrakannya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelumnya, Mahmudi menghidupkan jenset di dalam rumah karena listrik PLN mati akibat bencana banjir. Keempat jenazah korban ditemukan warga dalam satu kamar. Entah capek, entah apa, kita juga enggak tahu kan. Jadi kelelapan tidur, yaitu di dalam itu pakai jenset. Nah, saking dianya kelelapan tidur, sampai enggak tahu. Nah, suamiku juga itu tadi, enggak itu, ibarat katanya gimana ya, mau megang dia itu dikirain dia tidur pulas. Setelah disemayamkan di rumah duka, keempat jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Mertosari, Desa Kadipaten, dalam satu liang lahat. Namun keempat jenazah diletakkan secara berjajar. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, Ainyus melaporkan.